Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Laras Teman-teman di Galeri Senapan Angin Nah kali ini Galeri Senapan Angin Yang mengisi saya ya Maman FR Sebenarnya Maman FR Lebih singkat ya, Maman FR Nah itu ya, dan Sebelum punya video Di channel Galeri Senapan Angin Tekan like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa bunyi loncengnya juga Agar tidak ketinggalan Video-video menarik Di Galeri Senapan Angin Seperti itu ya, seperti ada Upgrade Stock, dan promo-promo Seperti ini ya Di bulan Mei, nanti Bulan depan di Juni pasti Ada juga ya Promo menarik Lebih dari bulan Mei ini pastinya Seperti itu, nah Kali ini saya akan mengetes Akurasi Senapan Angin Yang ada di depan saya Predator Bull Axe Nah ini Predator yang Baru launching ya Sekitar satu mingguan yang lalu Nah ini ya, keren sekali Dengan merek Bull Axe Nah seperti merek ini ya Merek manometer, kalau manometer ini Mereknya Bull Bull saja, kalau ini ada tambahnya Axe Jadi keren ya Bull Axe Nah ini ya, dengan Ini ya, pembutuhan Semi CNC seperti itu Nah oke ya Oke nah, kita langsung ke video Tes akurasinya Bagaimana untuk tes akurasinya Kita langsung melihat Cengkidot Oke ya teman-teman, Galeri Senapan Angin Kita langsung Video tes akurasinya Predator Bull Axe Nah oke ya, tak ceritakan dulu Oke sudah Bull Axe Oke, dua kali Masih juga plung ya Keren sekali ya Untuk akurasinya Oke ya, dengan Panjang laras Kurang lebih 60 cm Dengan jarak Tes akurasi ini Di dua Kurang lebih 20 meter ya Oke, mantap sekali Sudah empat kali Oke ya, mantap sekali Tak kasih Bull Satu kali lagi Oke ya, mantap sekali ya Plung Di satu titik reticulitas kok Kita menembak slewit Lanjut ya Atau cedingan 8000 Oke Kena Kurang sekali Tambah lagi Oke Kena lagi Kena lagi Kita coba sampingnya Oke Kena lagi Tambah lagi Oke Empat kali juga kena ya Tambah satu kali lagi Di sebelahnya Oke Oke Kena ya Mantap sekali Lima kali Hesos semua Tantakan lulus akurasi untuk Predator Bull Us Nah ini ya Kita 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 matikan dulu ya Ting Nah 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 itu ya Ini ya Maksud saya ini ya Untuk hasil Test grouping Dan ternyata Di jarak Kurang lebih 20 meter Nitik Titik Dan lubangnya keren sekali ya Besar Sebesar Dari klik saya ini ya Keren sekali ya Dengan Senapan Sekeran ini Dengan pembuatan CNC CNC itu Semi CNC berarti ya Nah keren sekali ya Nah ini ya Untuk hasilnya Mantap sekali ya Dan tadi Untuk burunya Cocoknya pakai Hercules Jangan sampai diganti-ganti ya Atau diubah-ubah Dan jangan Juga Untuk memasang Nimisnya Terbalik juga Karena bisa Merusak Arul laras Dari senapan Ini Oleh ya Kita langsung ke Video Selanjutnya Sepil harga Sampai nanti Spek-speknya Kita langsung ke Video selanjutnya Check it out Oke ya Tadi teman-teman Galeri Semenangin Sudah menyampaikan Video test Akurasinya Nah ini ya Untuk hasilnya Tadi sudah Ini yang pastinya Ini ya Keren sekali Untuk Menelit Sliwetnya juga Kena Semalim-alimnya Juga kena Jadi sangat Untuk Akurasinya Dan untuk Panjang Laras Ini ya Kurang lebih Di 60 cm Dan dengan Alur 12 OD 14 Dan untuk Mereknya Merek Standar Atau pilihan Di galeri Senapan Angin Oh ya Untuk Jarak tes Akurasi tadi Kurang lebih Di 20 meter Nah Jarak Untuk Menembak Atau berburu Bisa sampai 30 sampai 80 meter Sekali Asal Anginnya full Di 2.700 PSD Kita langsung Ke Nah Untuk harganya Di only Only itu Cuman Senapan saja Atau batangan Yulitnya saja Itu di Rp. 900 Rp. 900 itu Cuman dapat STKS Dan Mimis tesnya saja Ada itu Kalau Untuk Sampat barusnya Di harga Rp. 3.100.000 Nah Untuk Barusnya Meliputi Apa Ada juga Tas Tari Sandang Meredam STKS Gantungan peluru Ada juga Mimis tes Hercules Dan juga Ada kaset kokang Sama Tambahan Nah Untuk Full setnya Di Rp. 3.800.000 Nah Itu juga Dapat Pompa Pompa Teleskop Dan Mimis yang cocok Hercules Karena Tadinya Pake Hercules Dengan berat 13.6 Green Nah Dengan Kaliber Di toko Di senapan Eh Di galeri Galeri serapan angin ini Semuanya 4, kaliber Jadi Di atas itu Kita tidak Diperkenankan Dan kita juga Ikut anjuran Dari pemerintah Ya Seperti itu Nah Oke Kita langsung ke Spek-speknya Dari Popor 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 CTR Bisa dimaju Menurut Dan belum Lipat Dan Bahan ABS Bahannya sangat Kuat Dan sangat Rapis Tidak mudah Untuk patah Dan ini Untuk Stempo Ada di belakang Chamber Kalau untuk Putaran ke arah Kanan Bisa untuk Big game Asal anginnya full Nah Untuk Arah ke kiri Putaran ke arah kiri Bisa untuk Small game Atau buruan kecil Nah Sebetulnya Dengan jarak ideal Bisa sampai 70 sampai 80 meter Dan untuk Tembakan Bisa sampai 100 lebih Keren Bisa habis itu Buru 1 kaleng Nah Kita langsung ke Cabernya Nah untuk cabernya Terbuat dari Dural baja Yang sangat kuat Dan tidak mudah Untuk berkarat Karena Apa ya Karena air hujan Tidak mudah Berkarat Karena air hujan Cupanya Asam ya Asam itu Seperti Garam ya Jadi Kalau ini memang Di Desain Khusus Tidak mudah Untuk Dan untuk pembuatan Semi CNC Nah Ini ya Tapi Untuk pembuatan Semi juga Sangat rapi sekali Kelihatan ya Rapi sekali Dengan warna Full black Full hitam Oke Nah untuk Rail Teleskopnya Pakai ukuran 11 Untuk tambah 11 Di chamber Langsung ya Ukuran 11 Seperti itu Kalau pembelian Full set Kita akan Telnya juga ya Kita nanti Kasih tanda putih Di depan Dan di belakang Seperti itu Tinggal nanti Sampai disana Tinggal Masang Dan tinggal Jedor saja Seperti itu Nah Oke Nah untuk Tempat Bisa 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 Bagajinya Isinya 14 Or 14 Nah Dulu saya Ceraikan Kalau Jangan sampai Terbalik Nanti bisa Merusak Laras tersebut Jadi Sangat sayang Kalau Akurasinya Nanti Nggak Mantap Jadi Kita Yang Ruki Sekalian Nah Nah ini ya untuk larasnya kurang lebih panjang 60 cm dengan alur dengan merek pilihan di galeri senapan angin. Nah untuk tabungnya 500 cc ya dengan merek Venom pastinya dari impor ya tabung impor. Nah itu ya untuk kualitasnya juga sangat terjamin dan berkualitas. Dengan daya tampung bisa sampai 3000 PSI, banyak sekali kalau untuk menerima bisa sampai di awal bisa sampai 100 lebih tembakan ya. Jadi kalau itu ya pakai MIMI pasti akan habis seperti itu ya. Nah oke nah oke tapi untuk kita amankan di 2700 PSI selebihnya jangan sampai karena menjadi hal yang tidak diingat seperti pecah atau meledak seperti itu ya. Kita harus sama-sama menjaga safety kita ya untuk keamanan kita, keluarga dan tetangga-tetangga kita seperti itu ya. Nah oke ya di ini ya di bawah tabung ada juga setel ini ya bisa untuk pegangan sekitiga dan bisa untuk bipod. Nah ini ya karena bipod semuanya ukuran 22 seperti itu ya ini ya sudah lengkap bisa untuk bipod juga. Nah oke nah untuk tempat mempisnya eh mohon maaf untuk tempat mempahnya bisa sudah pakai mini kubel jadi tidak usah ada tambahan kubel tinggal nyalakan aja di selang pompa ECP. Nah oke nah untuk tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever sangat ringan dan sangat modern karena semuanya untuk jenis predator itu menggunakan seat lever. Nah oke ya nah untuk manometernya dengan barat bull nah ada di sisi kiri ya dan untuk triggernya sudah menggunakan trigger mask nah juga ada safety triggernya yang sudah ada di ini ya di chambernya. Nah jadi sangat keren sekali dan modern sekali oke nah di ujung ini ya di ujung lalu sudah ada mazel nah ini mazelnya pengaman terat untuk laras ya terat laras itu kan dipasang perdam. Nah di kita di galetisnya sepan angin untuk perdam marknya OK Ultimate dengan OD38 dan kurang lebih panjang 25 cm jadi untuk berburu di hutan sangat senyap sekali hampir tidak terdengar untuk suaranya seperti itu ya. Dan kita langsung ke perawatan laras untuk perawatan larasnya nah ini ya sangat penting sekali sepele tapi penting nah itu ya kasih pelumas ya pelusnya seperti ada oli kisah kote oli ada wedi kita kasih oli wedi dan kita kasih minyak ikan ya pokoknya ada di sekitar kita kita kasih aja-aja apa-apa. Nah untuk mengingatnya lewat belakang ini ya laras terujut kita sembuhkan aja kita tembakkan satu kali agar kotoran di aru laras tersebut akan hilang. Nah pasti untuk akurasinya juga akan awet dan untuk alus akan awet. Nah untuk perawatan tabungnya setelah berburu sampai di nol kan ya karena apa kalau di nol kan nanti untuk pompa kita kerja dua kali. Nah gimana nah kalau dipompa dari nol sampai full 2020 nanti akan panas untuk sirnya juga tidak akan awet nanti akan terjadi kebocoran satu-satunya. Nah jadi kita anjurkan kalau nol dan keadaan angin nol pompa di 1500 PSC dulu dingin dulu ya di jangkauan dulu dingin dulu nanti baru dipompa lagi sampai full di 2700 PSC seperti itu ya untuk perawatan tabungnya. Nah untuk senapan ini itu ya jangan sampai di dekatkan sama anak sebabnya ini kan bahaya jauhkan dari jangkauan anak-anak ya dia nanti ditaruh di atas lah biar anak tidak bisa terjangkau seperti itu ya oke kita langsung ke garansi nah untuk garansi laras satu minggu nanti kita ganti kalau terjadi ngaca ya seperti itu. Untuk garansi laras satu bulan kita ganti nanti kalau ada hal terjadi pecah seperti itu tapi jangan khawatir di galerisi serpan angin untuk kualitas tabungnya pasti top marko top karena apa dari impor nah gitu ya nah oke ya kita langsung ke sistem itu ya pemesanan. Nah untuk sistem pesanan ada dua sistem di galerisi serpan angin ada juga luar COD dan juga tenafer lunas nah untuk COD nanti bisa foto KTP nah foto KTP kalau tidak mau foto KTP bisa DP. Nah untuk KTP kan data data jadi siapanya privat atau pribadi jadi kalau nggak mau ya DP nggak apa-apa kita DP di 200 ribu ya nggak apa-apa untuk tanda keserwisian dalam pemesanan di galerisi serpan angin seperti itu. Nah oke ya dan untuk transfernya atas nama adulo semua langsung transfer ke rekening itu nanti bisa chat di WA admin kami ya. Tolong dong untuk pesanan untuk ini ya senapan angin bulan yang terbaru ini saya mau bayar una serangper. Nah minta bisa nanti admin kami ya langsung pasti dikasih nah seperti itu oke. Nah oke sudah itu saja kalau pemasanan full set nah untuk pemasanan full set nanti untuk teleskopnya sudah di awal ya kita akan setel. Nah setel ya nanti benar-benar kita setel supaya pelanggan untuk senapan sampai pelanggan tinggal memakainya seperti itu. Dan untuk peradamnya juga kita akan setel juga nanti kita juga kasih tanda ya di sini ya putih-putih seperti ya nanti kalau disana tinggal memasang aja tinggal memasang aja di titik putih itu ya juga seperti itu. Dan untuk magazinnya juga kita akan setel karena banyak di kolom komentar kami nah itu ya saya beli serapan di channel di channel ini ya di toko ini ada untuk magazinnya nggak bisa. Nah kita bisa itu malah ngacal nah seperti itu nah kita akan semaksimal mungkin kita akan setel ya semaksimal mungkin ya kalau kena setel. Karena di Glyberowin untuk stok magazin juga kita banyak jadi untuk yang cocoknya mana kita pakai yang cocok seperti itu sampai tidak jadi grouping. Kita maksimalkan juga akan mitik seperti itu nah oke ya dan untuk pompanya juga kita akan cek ya untuk kelengkapan seperti tabunya terus ada juga itu selangnya selangnya kita akan coba di Ini ya untuk mini coopernya biasanya untuk pelanggan ada juga di kolom komentar atau komplain di admin komplain kami mas ini kok selangnya nggak bisa dimasukkan mas. Nah kita akan juga akan cek juga bisa masuk apa tidak kalau tidak bisa masuk kita juga akan benerin semaksimal kita akan benerin seperti itu. Nah kita akan itu ya untuk kelengkapan seperti apa juga seperti menyak serpat dan juga yang lainnya juga akan lengkap seperti buat-buat juga kita akan setel juga. Nah mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kebuatan dan kata saya mohon maaf dan saya mawan FR untuk diri di galeri senapan angin jangan lupa like comment dan subscribe dan tanda loncengnya juga dan terima kasih sudah menyemak video dari awal sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!